Pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah, terus terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel. Sejak awal perang, Hezbollah telah meluncurkan kurang lebih seribu drone ke wilayah Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Hezbollah mengakui telah mempelajari titik-titik buta dalam pertahanan Israel, sehingga hal itu menguntungkan pihaknya. Menurut pilih tanah Lebanon itu, mereka memetakan wilayah utara dengan pesawat pengintainya. Sementara surat kabar Amerika menyebut, Hezbollah mampu mengerahkan serangan terhadap Israel dengan drone dalam baku tembak harian. Bahkan kemampuan tersebut telah ditunjukkan selama konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan. Israel sendiri kesulitan memantau pergerakan drone Hezbollah. Pasalnya, drone militan Lebanon tersebut memiliki ukuran kecil dan sulit dideteksi. Selain itu, mereka tidak bergerak dalam jalur yang dapat diprediksi. Hezbollah pun menerima banyak manfaat saat menggunakan pesawat tak berawak tersebut. Mereka mampu menyerang peralatan militer Israel yang sensitif, hingga menyebabkan korban jiwa di kalangan pasukan pendudukan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.